hello guys welcome back again in this channel so in this video i'm going to set up one farm dragon to farm the giant crops right now i already set up this wind dragon for planting the giant crops okay this is my wind dragon and first thing to do is to calculate how big the area i'm going to calculate from here one two two three four five six okay it seems okay it seems gonna be like the length is six and the width is okay one two three four five six okay six six multiply six gonna be 36 okay this is to calculate how many uh giantizer that we need to buy but in this one we are not going to buy the giantizer we just buy the lamb grass and we are going to create it to be transform it into into giantizer after that uh 36 multiply 8 it's gonna be 288 so uh in one block we need to put eight giantizer but uh we are going to see the condition if uh the size is quite high we don't need to put more giantizer okay right now i'm going to buy the lamb grass from lord mila what do you have for sale okay i'm going to buy lamb grass this one i guess i'm going to buy more more than 288 okay i think that's it yeah it's enough okay mix some medicine we are going to build the giantizer uh yeah this one okay since this is quite expensive the rp is quite expensive so i'm going to build the form weight level 10 guys because i already uh have i already planned this hot hot fruit until it becomes level 10 so right now i have a level 10 hot hot fruit i'm going to build three okay this one is able to use the rp unlimited okay i'm going to use it i'm going to show you a little bit about this form weight level 10 this is going to be like this max hp minus 100 percent okay eat okay so right now this is my stats the hp we can become one okay right now let's build it uh the giantizer this one uh since i need to build like 100 88 okay so i can only build uh 30 okay maybe 25 huh what's wrong okay 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 i think it's enough let me check a bit wow i'm run out of the giantizer uh sorry the lime grass so i cannot build more uh giantizer okay so let's begin to put the giantizer the size is 0.06 okay okay uh for me try to put more the uh above 1.5 or maybe 1.5 is okay uh for me try to put more the uh above 1.5 or maybe 1.5 is okay 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 because i have a level 10 giantizer so actually it doesn't need to put so much but if your uh if your uh if your giantizer is level one you need to put more one two three four five okay let me check again okay okay one more time six one two three four five six six one two two eight the 11 three four five five six 1, 2, 3 Okay, let me check again Okay, 1 more time, finish 1, 2 2 mole 1, 2, 3 Yeah, become fast when I use the Blitz Okay, it's done This is all the giant crops Okay, before I keep continuing, I'm going to save my game first Just to avoid some mistake if I did So I'm going to save my game Okay, this is the time that we need to put the seeds I already prepared some seeds with me Okay Okay, let me check a bit the pumpkin already Okay, let me plant it And by the way, you need to know that if you want to plant the giant crops, ask your animals, your monster, not to work on your farm. Because later they will ruin all your giant crops I'm going to ask them to stop working Okay, give the wind dragon to eat the Ignis Crystal It will boost the speed of the crops You need 10 Ignis Crystal Remember to buy from Crystal Labra Because I already prepared this one so I can take it from my storage If you don't, you need to buy from Crystal Labra And you need to feed the the farm dragon that you have Ignis Crystal Okay, let me check again It's 3.0 yeah So I need to put it one more Okay, I know that the health is zero But I will take care of it later I will feed the dragon and then plant the seed Pine apple Yum Clover Okay, I think I need to buy more seeds Pink melon Tomato Onion Cabbage Box Buy the fire flower Onion Bok choy Maybe spinach Okay, so everything is done Right now we need to fix with this one The health is zero Four leaf plover I'm going to buy more Okay, now I'm going to use this method I'm going to use the four leaf plover to Till the soil Because this one gives more HP and more health To the soils So I'm going to use this one I'm going to put it like this I just remember the method Yeah Okay, again Boom Boom Okay, so it till It tills four blocks Okay, now this one Is it I'm going to use the fr下去 It's a pretty good It's a pretty good That's it It's a pretty good I'm gonna use this mass selamat menikmati oke, mari saya cek sedikit oke, dan nampaknya semuanya bagus ya dalam kes itu, saya akan tidur mari kita lihat pemerintah esok kita akan melihat pemerintah esok oke, jadi saya sudah selamat game saya mari kita lihat untuk esok dan mari kita ke ke tempat yang saya setelah yang saya wow, cepat 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 guys jadi, ya, yang ini kita bisa menghargasi semuanya saya maksudkan yang ini yang ini yang ini saya bisa menghargasi sekarang dan yang ini yang ini yang ini yang ini ini yang ini sangat cepat saya bisa menghargasi yang ini saya akan pemerintah esok dan kemudian tomato oke, pemerintah esok dan setiap pemerintah esok akan mengambil waktu yang lebih lama untuk pemerintah esok pemerintah esok pemerintah esok pemerintah esok oke, sekarang saya akan menghidupi semua dan kita hanya perlu berdiri di tempat ini karena ini pemerintah esok dapat menghidupi 6 juta ya sesuatu seperti itu dan kemudian untuk gigitan untuk gigitan anda tidak censurkan terbakan untuk kalian karena mereka akan meninggalkan setiap dan mereka akan mengambil gigitan 3 jam jadi bagian Begit yang kamu sudah memanfaatkan akan terbuka, jadi kamu perlu meminta mereka untuk berhenti bekerja, dan kamu perlu bekerja secara manual Oke, dalam video ini, saya akan pergi tidur lagi, untuk melihat untuk hari seterusnya ya? Oke, mari tidur lagi, dan saya ingin mencoba melakukan beberapa penyelamatan dan penyelamatan Oke, sebelum saya lanjutkan, saya akan selamatkan permainan saya, Oke, saya mencoba selamatkan data 5, oke sekarang kita bisa menghargaskannya ya? Tapi sebelum melakukan itu, mari kita cek sedikit tentang daging ya? Ya, ini adalah corn, giant corn, doom pumpkin, yam, the titan tomato Oke, the pink turnip is still growing, to become the giant crops, emperor eggplant, leek, the sovereign spinach, oh boss bok choy, oke, that's really great, winsley potato, Oke, sekarang saya tidak benar-benar pasti jika bisa dihargaskannya lagi atau tidak, tapi saya akan mencoba untuk mengembangkan tomato ini Oke, ya, bisa dihargaskannya lagi guys, oke sekarang saya ingin cek pada yang ini, ketika saya menghargaskannya, eh, the giant crops itu adalah 3, eh, 3 titan tomato, oke, dan sekarang saya akan mencoba untuk mengembangkan dragon dengan ventus, ventus kristal Saya harap saya cukup, eh, ventus 6 di sini, nampaknya itu tidak cukup, oke, um Oke,서áp 확실�Hisya cukup, udah.. owh, adonu, nantak ini ada yang pembahasan yang sedang Oke, kind yang dapat saya telah mengembangkan tomato, nya beberapa tiga titan tomato, tapi sekarang saya akan meningkatkan krop yield, sejak saya menghargai tiga titanometo, jadi saya akan menghidupkan tiga kali, yang bisa saya menghargai tiga titanometo. Oke, mungkin saya akan berhenti sedikit dan saya akan mencoba menghargai tiga titanometo, saya akan menghargai tiga titanometo. Oke, saya tidak bisa melihat berapa banyak dari ini, jadi sekarang ada lima titan, lima titanometo yang saya menghargai. Oke, dalam kes itu sekali lagi, dengan kristal pentus. Jadi, saya menghidupkan tiga kali, menggunakan enam kristal pentus, dan mari kita cek sedikit. Sekarang saya akan menghargai tiga titanometo, berapa banyak dari ini? Ini sepertinya ada enam, ya? Ya, ini menjadi enam. Oke, mari kita lihat di ternip. Berapa banyak? Oh, ada lima. Ada lima ternip. Tentu kucumber? Wow, ada lima. Ada lima. Oke, sekarang kita akan melihat dengan kucumber. Kucumber hanya empat. Dan kemudian apa lagi? Melon. Berapa banyak? Melon. Berapa? Melon. Berapa? 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 5, bok choy 7, dan kemudian bransli potato 6, oke setelah setelah kropnya, saya perlu tunggu sehingga ia masuk ke yang besar, kali ini saya akan tunggu sampai 9 am dan coba beli kristal VENTUS, mari kita lihat jika saya menghidupkan dragon mungkin 6 kali, dan kita akan lihat apa yang akan terjadi, oke saya akan download game saya lagi oke jadi saya akan beli kristal VENTUS, saya tidak benar mungkin 12, oke dan mari kita lihat, dan ini adalah game yang saya sudah download game, jadi saya tidak mengambil apa-apa, yang saya pikirkan, mari kita coba untuk menghidupkan dragon, eh, ambil beberapa krop, mari kita lihat yang pertama dari tomato, berapa banyak yang akan saya dapat? oh oke, itu masih 6, bagaimana dengan turnip, oke mari kita coba untuk ceknya oh, itu menjadi 7, eh, game yang sebelumnya, eh, itu adalah seperti 5, oke mari kita coba lagi, mungkin saya akan coba untuk menghidupkan 2 kali lagi, jadi itu menjadi 6, ya oke, oke, sekarang saya tidak memiliki kristal VENTUS, saya akan mengambilnya dari war drop saya, inventari saya, saya masih memiliki 6 dari mereka, oke, sekarang ini adalah 6, ya, mari kita coba untuk mengambil melunan, melunan berwarna masih 5, oke, terlihat ada beberapa pelan yang akan diselesaikan dalam nomor yang tertentu, saya akan mengambil melunan berwarna masih 5, saya akan mengambil melunan berwarna masih 2 kali lagi, oke, sudah selesai, oke, saya rasa mari kita ambil semua, Titan Tomato, masih masih memiliki nomor 6, dan kemudian, Redish, Fall, masih sama, Spinach, Spinach adalah 5, bok choy, bok choy adalah 7, dan kemudian potato itu 5 sebelumnya, oh ya itu 6 ya, ya itu sama dan kemudian cucumber, masih 8, oke jadi ada beberapa plant yang kita harus to put like 4 times, we need to feed the dragon 4 times, and the corn is still 4, how about the pumpkin? the pumpkin is 6, i forgot it, if i was not wrong, it was 5 before, if we feed only 3 times, it's gonna be 5 pumpkin, but after i feed the dragon 4 times, it becomes 6, okay let's see another else, okay we just need to wait until they grow again, but so far it's quite good they grow very fast, and especially like for leaf plover, if we plant it like if we plant it one by one, it was really really slow, but after i uh, put the giantizer, and now it grows very very fast, the growth rate becomes 53 percent in 2 days, so maybe this four leaf plover will be harvested like 4 days, maybe i'm still not really sure, and then the green pepper is already is ready, but we just need to wait for tomorrow for for this one to be transformed into the giant crops, and also the yam, the pink turnip as well, how about okay let's try to sleep, and wait for the tomorrow, so in 3 days we can see the result of the giant crops uh, 3 or 4 days, yeah around around that day, okay let's check again on the wind dragon okay it grows already, wow the cucumber only one day, uh, can be harvested, it's very very fresh guys okay right now i don't uh, fit any ventus crystal, just uh, just pull out this one, let's see how much can we get, it's still 8, okay, and then the pumpkin, 6, that's good, and then now we have yam how about the yam, it's 8, and then wow green pepper, it's 8, okay that's very very good the king cabbage, it's 6, and then what else, Titan tomato, 6, the pink melon gonna be 5, okay, and then the king cabbage, 6, colossal pink turnip, okay it's 7, and then okay let's see the Noel grass 45 percent, yeah it's quite long, uh, and then emperor eggplant okay now we can take the leak, leak is 4, is it not ready or not, i'm not really sure let me try to fit again the ventus crystal to check if the leak is can be harvested more or not or for or maybe for leaks is the maximum okay let's see the leak okay fall is the maximum number when we harvest the legendary leak okay guys i think that's it the video on how to set up your uh farm dragon with giant groups okay thank you very much for watching you can subscribe the channel to get more interesting videos and see you next time bye bye guys so you sub indo by broth3rmax